Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Beberapa hari lagi, kita yang beragama Hindu akan merayakan Galungan. Untuk itu, kanal Balijani mengucapkan selamat menyambut hari raya Galungan dan Kuningan. Semoga yang widi senantiasa menganubrahkan segenap kebaikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan memaparkan perjalanan Dangyang Nerarta, Keloboh, dan Sumbawa. Pengalaman apa saja yang beliau peroleh dalam melakukan perjalanan ke pulau-pulau di sebelah timur Bali itu? Mari kita simak dengan mengacu pada buku karya Jerobanku Gede Ketur Subandi berjudul Babadwar Gabrahmana Pandita Sakti Wawu Prabowo. Dangyang Nerarta mengawalinya dengan melakukan perjalanan ke wilayah utara pulau Bali. Beliau melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dari Gel-Gel setelah mendapat izin dari dalam waktu renggong. Suatu ketika, beliau sampai di sebuah tanjung di pantai utara di sebelah barat Laut Gunung Agung. Beliau memilih tempat yang agak tinggi di tanjung atau ponjong itu untuk beristirahat. Dari tempat itu, beliau dapat menyaksikan hamparan laut yang luas dengan ombaknya yang bergulung-gulung ke pantai. Tidak jauh dari tempat itu, tiba-tiba ada perahu nelayan terdampar ke pantai dihempas ombak. Perahu itu terlempar cukup jauh ke daratan dengan tiang-tiangnya yang patah dan tali temalinya yang putus. Sementara orang-orang yang berlayar dengan perahu itu semua tergeletak di pantai tak sadarkan diri. Melihat semua itu, Dangyang Nerarta bergegas mendekat untuk memberikan pertolongan. Dengan kemampuan yang beliau miliki, ketujuh awak perahu itu berhasil dibuat siuman dan lantas duduk di pantai. Mengetahui bahwa yang menolong mereka adalah seorang pandita, mereka langsung menyembah sambil mengucapkan terima kasih. Menjawab pertanyaan Dangyang Nerarta, mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari Sasa dan sudah hampir sebulan diombang-ambingkan ombak kesana kemari. Setelah sempat istirahat semalaman dan berhasil memperbaiki perahu, mereka berajar lagi untuk kembali ke Lombok. Dangyang Nerarta memutuskan bergabung dengan mereka. Anehnya, meskipun menggunakan perahu tanpa layar, perjalanan mereka lancar. Laut tenang dan tidak ada hambatan di perjalanan. Mereka yakin semua itu berkat kehadiran Dangyang Nerarta di dalam perahu mereka. Sepanjang perjalanan, mereka menyaksikan beliau lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersemadi. Sementara itu, terjadi keajaiban di bekas tempat peristirahatan beliau di Tanjung. Warga di sekitarnya selalu melihat cahaya di malam hari di tempat itu. Banyak orang berduyun-duyun ke sana untuk melakukan persembahyangan. Lama-kelamaan di tempat itu dibangun tempat suci yang telah menjadi pura ponjok batu. Setiba di Sasa, Dangyang Nerarta mengajarkan agama Islam waktu telur kepada orang-orang Sasa. Di sana, beliau dianggap guru dan diberi gelar Tuan Semeru. Tempat beliau mengajar disebut Surah Nadi yakni sebuah asrama yang indah diambil dua buah telaga. Berkat kesidian beliau, di pinggir asrama itu kemudian timbul empat sumber mata air yang diberi nama Catur Tirta. Terdiri dari Tirta Pengelukatan, Tirta Pebersihan, Tirta Pengentas, dan Toya Racun. Setelah merasa cukup memberikan ajaran di Surah Nadi, Dangyang Nerarta melanjutkan perjalanan ke Sumbawa. Kehadiran Dangyang Nerarta di Sasa ternyata sampai ke telinga Seri Sileparang. Itulah sebabnya mengapa beliau lantas dijemput oleh Raja Lembok Timur Seri Sileparang agar beliau berkenan mampir ke istananya. Tetapi Dangyang Nerarta minta maaf karena harus segera sampai di Sumbawa untuk menjenguk saudara sepupunya yang sudah lama tidak ada kabar beritanya. Walaupun tak dapat menghalangi Dangyang Nerarta, Seri Sileparang tetap pohon agar diajarkan mengenai cara seorang penguasa memimpin negara dan rakyat. Dangyang Nerarta memenuhi permintaan Seri Sileparang dengan memaparkan secara panjang lebar mengenai cara seorang penguasa memimpin negara dan rakyat. Setelah puas mendengar nasihat Dangyang Nerarta, beliau berterima kasih dan mengucapkan selamat jalan. Tempat pembicaraan antara Seri Sileparang dan Dangyang Nerarta itu kemudian dinamakan Labuhan Haji. Dangyang Nerarta telah ditunggu oleh nakoda yang pernah beliau selamatkan ketika perahunya terdampar di pantai utara Bali. Nakoda itu siap menyeberangkan Dangyang Nerarta dari Lobok ke Sumbawa. Setelah mendarat di Sumbawa, Dangyang Nerarta dan nakoda itu berjalan kaki. Banyak warga yang berpapasan dengan mereka di tengah jalan. Mereka pada memberikan jalan dan merasa takjub akan berbawa beliau. Banyak warga yang bertanya kepada nakoda siapa yang diiringinya itu. Nakoda itu mengatakan bahwa beliau adalah seorang pandita yang bernama Tuan Semeru. Beliau berasal dari Taha, Jawa Timur. Lebih lanjut dikatakan oleh nakoda itu bahwa ia pernah diselamatkan oleh beliau ketika mengalami kecelakaan. Perahunya terdampar di Bali hingga ia masih hidup sampai saat ini. Ia ke Sumbawa mengiringi beliau yang bermaksud menemui saudara sepupunya. Warga Sumbawa tahu siapa yang dimaksud dengan saudara sepupu Tuan Semeru. Sayangnya junjungan mereka dari Majapahit itu sudah lama wafat. Mendengar hal itu, Dangyang Nirarta terus saja berjalan dan akhirnya tiba di kaki Gunung Dambora. Di sana kemudian beliau bermalam di sebuah pondok seorang petani. Pemilik pondok itu melayani beliau dengan senang hati walau hanya mampu menyembuhkan ketela dan pisang rembus karena sawah dan ladangnya sedang diserang hama dan penyakit. Kedatangan Dangyang Nirarta yang bermalam di gubuk petani itu didengar oleh kepala desa setempat. Kepala desa itu segera datang menemui Dangyang Nirarta dan menjabat tangan beliau dengan sopan dan menciumnya. Setelah itu, kepala desa menanyakan mengenai asal-usul beliau dan keperluannya datang ke tempat itu. Dangyang Nirarta menjawab bahwa beliau berasal dari Bali dan sudah sempat ke Lombok. Beliau datang ke Sumbawa hanya ingin mengataui keadaan terutama ingin melihat Gunung Dambora. Kepala desa kemudian memohon agar Dangyang Nirarta berkenan menginap di rumahnya selama beliau berada di Sumbawa karena rumahnya cukup besar dan luas. Dipermaklumkannya pula bahwa sawah ladang di wilayah desanya sudah sejak lama diserang hama terutama ulat dan belalang sehingga tidak mendatangkan hasil. Selanjutnya, kepala desa minta tolong kepada Dangyang Nirarta untuk mengusir atau memusnahkan hama tersebut. Dangyang Nirarta mengatakan akan mencoba menolong, lalu minta agar semua pemilik lahan menyalakan pedumpaan yang berisi kemenyan di sawah dan ladangnya masing-masing. Sebentar itu, beliau akan memuja dari suatu tempat untuk memohon kepada Tuhan Allah dan Dewa di Gunung Dambora agar semua hama itu dipindahkan dari desa itu. Kepala desa sangat senang dengan tanggapan Tuhan Semeru dan memerintahkan warga untuk membawa pedumpaan ke sawah ladangnya masing-masing. Setelah malam tiba, Tuhan Semeru pergi ke sepatu tempat yang agak tinggi diiringi oleh kepala desa. Di sana, beliau lalu memuja dan melakukan yoga semadi sampai larut malam dengan diliputi asap kemenyan yang harum. Besok paginya, ternyata semua hama tanaman berupa ulat dan belalang lenyap. Kejadian itu membuat orang-orang desa takjub dengan kemampuan Tuhan Semeru. Semua memunci dan mengatakan bahwa beliau benar-benar sakti. Setelah itu, setiap hari Tuhan Semeru tampak mendatangi sawah dan ladang diiringi oleh beberapa orang. Dalam perjalanan, beliau sering bertemu dengan orang-orang sakit yang minta bantuan pengobatan kepada beliau. Di Sumbawa disebutkan ada seorang penghulu kaya raya yang mempunyai banyak anak tetapi sangat kikir. Setiap hari kerjanya hanya menghitung kekayaan. Ia suka meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Walaupun ia kaya raya, ia tidak memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Ada seorang anaknya yang bernama Dendenwangi berumur 6 tahun. Karena tidak mendapat perawatan sebagaimana mestinya, sejak kecil ia sakit-sakitan. Semakin lama, tubuhnya semakin kurus, lemah, dan akhirnya tak sadarkan diri. Mendengar bahwa ada seorang pandita sakti yang mampu menyembuhkan penyakit, penghulu itu mendatangi Tuan Semeru dan memohon agar beliau berkenan mengobati anaknya. Dan bila berhasil disembuhkan, penghulu itu berjanji akan menyerahkan anaknya kepada Tuan Semeru sebagai pelayan beliau. Setelah Tuan Semeru berhasil menyembuhkan anak itu, beliau berkata bahwa sejasad itu beliulah yang menjadi ayah anak itu dan karenanya akan dibawa serta ke Bali. Setelah dewasa, Denden Sari lalu dikawinkan dengan cucu beliau, yaitu Ide Ketut Buruan Manuaba. Merekalah yang telah menurunkan Brahmana Manuaba di Bali. Terima kasih telah menonton!